Intro Sebenernya kita sih gak mau berjauhan Tapi ya apa mau dibuat politik Gak bakal mau pindah lah Tapi biarin amat ketika kita begitu Akhirnya sampe bayar lagi Ya masing-masing aja sih Yang penting kan Agama kita mengajarkan yang baik gitu aja Biarpun saya muslim ya kita ngimbangin aja Kan kita diajarin juga Tinggalkan yang kurang baik gitu Alkulturasi menjadi salah satu hal yang lazim Saat dua kebudayaan dipersatukan Salah satu alkulturasi yang terjadi Yaitu budaya kuliner Nah di pasar lama Tangerang ini Kita akan melihat beberapa alkulturasi yang terjadi Bagaimana dan jenis kuliner apa saja yang menjadi alkulturasi Ini dia the story of alkulturasi kuliner Jika menelusuri asal-usul es syampur Minuman ini ternyata memang berasal dari Indonesia Tidak ada catatan sejarah persis yang menunjukkan awal mulanya es ini disajikan Namun minuman ini sudah ada dan dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak puluhan tahun lalu hingga sekarang Saya jual kopi Saya tadi menamakannya Almak Kopi pasal lama Tapi itu Pembeli yang minum Anak sekolah makan Masih zaman Di serada Yang sekarang jadi itu tuh Yang jual di gereja Itu pelangganan pertama Serada Itu dia punya orang tuanya semua yang minum di saya itu Kenal sama saya Jadi anaknya bilang Apa? Di pasal lama ada lua es Enak Yang mana? Yoh Itu teman papa Namanya si buntin Jadi asal mau minum itu anak sekolah Yuk kita minum es buntin itu Jadi enggak jadi tuh Saya udah siap gitu Es sarma Es pasal lama lah gitu ya Jadi enggak jadi asyiknya Es buntin yang terkenal Sampai sekarang Bukan tanpa alasan Minuman segar ini disebut es campur Karena terdiri dari aneka buah Serta manisan lainnya yang dicampur dalam segelas Atau satu sajian minuman Asal usul es campur Diduga tidak luput dari pengaruh budaya kuliner Tiongkok Karena mereka memiliki beberapa jenis minuman yang serupa Kalau orang tua saya sih emang dari Cina bisa ngomong mandarin lah gitu ya Tapi anak-anaknya enggak ada yang bisa Jadi orang tua saya tuh Kita udah hidup di sini Ngapain kita Tetep-tepai kita di sini Kita emang orang Indonesia kok asilnya Ngomong aja udah enggak bisa kita Ngomong enggak bisa Ya kata kita Kita di sini ya Cuma kegembrakan doang Yang dulu jadi persulit Cuma biasa kalau ada rupiah mah lancar lah Jadi masih bisa hidup lah kita Masih bisa hidup lah kita Ngapain kita pulang di sana Seiring dengan perkembangan waktu Es campur semakin terkenal di berbagai kalangan masyarakat Kini es campur tidak hanya disajikan oleh penjual es gerobak Banyak restoran dan rumah makan mewah yang mulai menyajikan minuman spesial ini Bahkan tak jarang beberapa restoran menghidangkan es tersebut sebagai menu andalan mereka Saya di sana yang lama Sebelahnya Gapura nih Sebelahnya itu 32 tahun Dagang di situ Nah di sini 10 tahun Zaman dulu saya murah Sekarang kan tanggang waduh lagi Maju pesat banget Orang luar lagi balik Banyak nyari Tempat Ya akhirnya yang Kayak kita murah-murah ya Dicabut-cabut ya tuh Murah sebulan Rp100 ribu Malah kita pakai dulu baru bayar Kalau sekarang lain Bayar dulu Bayar dulu baru Baru Pakai Gitu kalau minuman tuh Enggak dari orang tuh Ini sendiri Kreatif Wah minuman ini harus campur apa ini Nah kita sistemnya juga enggak mau Es misalnya es Putih semua kan putih saja Kita enggak pakai putih saja Kita pakai putih saja Kalau buah semua Enggak pakai es buah Kita sih guna Yang aneh-aneh aja Aneh kebuah Nah kalau teler itu emang udah umum kan ya Dari S77 Jadi gue udah ngeluarin Nah bumi angus Itu serba hitam di sini Jadi ini kita sendiri Kita sebagai karyawan disini sih Karyawan mah gak ada dibeda-bedain lah Intinya sama aja Ya karena bertahan kan sekarang udah Generasi kedua Ya mungkin karena resep turun-menurun jadinya Sampai sekarang Karena covid pandemi juga Ya masih bisa bertahan ya Alhamdulillah gitu aja sih Kalau saya pribadi Kerjanya sama generasi pertama Ini generasi kedua kan anaknya Kalau saya kerja dulu sama bapaknya Bubur sudah ada Sejak zaman Kaisar Kuning berkuasa Kaisar Kuning ini adalah Kaisar Xuanyuan Huangdi Dikisahkan pada tahun 238 sebelum masehi Terjadi musim paceklik Atau kekurangan bahan makanan Paceklik ini disebabkan oleh Kemarau yang berkepanjangan Pada saat itu Sang Kaisar pun memikirkan Cara untuk mengolah makanan menjadi banyak Nah saat Kaisar makan Beliau menuangkan sup panas ke atas nasi Ini membuat nasi mengembang seperti bubur Kaisar pun meminta juru masak Untuk memasak beras sampai menjadi bubur Sehingga ada lebih banyak makanan Untuk rakyatnya Ada juga kisah dokter Chun Yu Yi Yang merawat penyakit Kaisarki Dengan menyajikan bubur Bubur pun mulai disajikan Sebagai menu sarapan Bagi orang yang sedang sakit Sejak saat itu Bubur dianggap menjadi makanan sehat Sejak tahun 219 Dalam buku pengobatan tradisional Tiongkok Ya semenjak ada pelanggan Tunggapura itu tuh Dibikin pusat kuliner Ya kisaran tahun 2014 atau 2013 Dulu waktu jalanan ini kan tahun 2006 Ini arahnya juga berlawanan Bukan dari arah sana Jadi dari arah sana ke sini malah Cuma ada 4 pedagang di sini Salah satunya Koyo Nah mungkin karena mulai rame-rame Ada orang berdagang semua jadinya Dulunya sini toko-toko komputer semua Iya toko komputer kanan kiri Berhubung ada yang menjualan Atau pihak wali kota juga dibikin pusat kuliner Makanya makin tumpah ada para pedagang Dulu kita masih sejarahnya masih kecil lah Yang penting kerja dulu gitu Ciumwangkok Bertahap-bertahap kan Salah satu dari kita senior kan ada yang berhenti Jadi ada karyawan baru Masuk ya gantiin posisi saya Saya gantiin posisi yang naik ke atas Sampai sekarang Alhamdulillah ya Dikasih kepercayaan Buat jadi apa ya Ketua lah Ya karena kita kan buburnya Beda dari yang lain lah ya intinya ya Kita kan pakai sayur Terus sistem ayamnya juga kan Kita ayam giling rebus Kalau bubur yang lain kan mungkin Ayamnya ayam geset gitu Ayam goreng gitu Itu aja sih sebenarnya Ya bubur sama-sama bubur juga Dan beda penyajiannya aja Kalau saya sendiri pribadi kerja dari tahun 2006 Pesan-pesan dari bos sih intinya ya Kita kerja Waktunya kerja ya kerja Benar gitu Jujur Yang paling utama kan Kalau kita kan orang Jawa Yang dipegang teguh itu kejujuran gitu aja Atau kewuletan kerja gitu aja sih Sebenarnya kita sih gak mau berjauhan Tapi ya politiknya Itu aduh jangan kata mau gaul Liwat aja digodain Ditimpain Dikatain Tapi ya kita Gak bakal mau pindah lah Dihari lama ketika kita begitu Akhirnya sampai bayar lagi Masing-masing aja sih Yang penting kan agama kita mengajarkan Yang baik gitu aja Tinggalkan yang kurang baik gitu Jadi hidupnya biarpun kita berkerimun Masyarakatnya orang jenis Budha atau Kristen Biarpun saya Muslim Ya kita ngimbangin aja Tim Butin dan Agus Marianto Mengajarkan kepada kita Bahwa perbedaan Dapat kita jadikan kekuatan Untuk kehidupan berbangsa dan bernegara Hidup bukan mempermasalahkan sebuah perbedaan Melainkan saling melengkapi kekurangan Jika Tuhan tidak menciptakan perbedaan Maka kita tak akan pernah belajar sesuatu Bukankah pelangi itu indah Karena perbedaan warna? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!